Bacaan Liturgi Jumat 28 April 2023, Hari Biasa Pekan Paskah ketiga. Perayaan Fakultatif Santo Ludovicus Maria Grignion de Montfort, Imam. Perayaan Fakultatif Santo Petrus Channel, Imam dan Martir. Bacaan dari kisah para rasul. Ketika pecah penganyayaan terhadap jemaat, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Gamsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Gamsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganyaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu, apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Gamsyik. Tiga hari lamanya, ia tidak dapat melihat. Dan tiga hari lamanya, ia tidak makan dan minum. Di Gamsyik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias. Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Haleluya, 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 Haleluya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Di rumah ibadat di Kapernaum Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman Sebab dagingku adalah benar-benar makanan Dan darahku adalah benar-benar minuman Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku Dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga Barang siapa yang memakan aku Akan hidup oleh aku Akulah roti yang telah turun dari surga Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum Ketika ia mengajar di rumah ibadat Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih telah menonton